Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, dua anggota TNI yang bertugas jika Pempatian Nduga, Papua ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata pada Rabu kemarin. Dua anggota yang menjadi korban penembakan, yakni Serda Deddy yang mengalami luka tembak di bagian punggung dan Prada M. Hoyrol Zahman yang mengalami luka tembak di bagian petis. Keduanya menjalani perawatan di rumah sakit mitra masyarakat dan dalam kondisi stabil. Perisiwa penembakan terhadap dua anggota TNI ini terjadi saat keduanya tengah melakukan pengamanan pembangunan Jalan Prans Papua di Kabupaten Nduga, Papua pada Rabu pagi. Dialami oleh peratu, awal lagi Prada Hoyrol Zahman, ini luka tembak yang ada di petis, bagian bawah, sebelah diri, karena ada tembakan dari arah sebelah kanan, kemudian untuk yang Serda Deddy Kuswoyo, ini luka di punggung. Untuk secara umum, kondisinya sudah stabil dan sudah ditangani oleh dokter dari rumah sakit mitra masyarakat. Kita berdoa, mudah-mudahan rekan-rekan prajurit ini bisa cepat sembuh, bisa bergabung dengan rekan-rekannya dan bisa merasakan tugas.